Intro Halo teman-teman, selamat datang di Kebun Tanaman Obat Farmasi Universitas Sanatadarma Saya, Radius Tianto, hari ini akan menjelaskan mengenai struktur jaringan tumbuhan yang melimputi komerfologi, anatomi, dan teknologi yang terinspirasi oleh struktur jaringan tumbuhan Selamat menyaksikan Organ adalah kumpulan dari beberapa macam jaringan yang membentuk suatu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu Organ vegetatif adalah organ yang sangat berperan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan Misalnya, yaitu akar, batang, dan daun Organ generatif adalah organ yang berfungsi dalam proses perkembangan biarkan suatu tumbuhan yang diawal oleh suatu proses perkawinan Organ generatif biasanya terdapat pada bunga, buah, dan biji Baik teman-teman, akar adalah bagian dari organ tubuh tumbuhan yang tumbuh di bawah permukaan tanah Tidak memiliki ruas-ruas atau tidak memiliki buku-buku Tumbuh ke arah pusat bumi Dan memiliki fungsi untuk menyerap air dan mineral Serta di beberapa tumbuhan dapat digunakan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan Nah, terdapat dua jenis sistem perakaran pada tumbuhan Nah, yang pertama adalah tumbuhan dengan akar serabut Contohnya adalah tanaman gelingung Dengan nama ilmiah Acorus calamus Nah, ini adalah tanaman dari gelingung yang saya cabut dari tanah Akarnya seperti ini Ini adalah akar serabut Kemudian, bagaimana cara membedakan akar serabut dan tunggang Kita bisa melihat dari dua contoh tanaman ini Ini rumput dengan akar serabut Dan ini dengan akar tunggang Nah, batang ini adalah bagian dari tumbuhan yang menghubungkan dari akar sampai ke daun Yang berfungsi untuk menopang bagian tubuh tumbuhan yang lainnya Nah, selain itu batang juga memiliki fungsi Sebagai jalan atau tempat untuk menyalurkan air dari akar menuju daun Dan sebagai tempat untuk menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh Dapat dilihat ciri-ciri dari batang monokotil yaitu memiliki ruas-ruas Baik batang monokotil maupun dikotil Sebenarnya sama-sama memiliki ruas Akan tetapi Untuk batang dikotil, ruas-ruasnya tidak terlihat sangat jelas Berbeda seperti batang monokotil Untuk ciri-ciri daun Yaitu daun menempel pada batang Organ yang berikutnya adalah daun Daun memiliki fungsi dalam proses fotosintesis Yaitu proses pengambilan CO2 dan H2O Yang akan diubah menjadi C6, H12, O6 dan O2 Yang dibantulah cahaya matahari dan klorofil Biasanya menempel pada batang Berwarna hijau karena mengandung klorofil Memiliki ciri-ciri yaitu bertulang daun sejajar Ini adalah contoh daun dari tumbuhan bambu cendani Berikutnya pada tulang daun sejajar Juga tidak memiliki anak tulang daun Jadi hanya memiliki tulang daun saja Bentuknya seperti ini Tidak ada bentuk yang ke arah samping Berikutnya adalah tumbuhan dengan tulang daun melengkung Adalah melati air Atau Echinodorus palivolius Bisa dilihat ya Bentuk tulang daunnya ini melengkung Ini agak sedikit berbeda dengan yang tulang daunnya menyirip Ini telah sekali ada lengkungan-lengkungan tulang-tulang daunnya Berarti untuk tanaman melati air Termasuk dalam tumbuhan monokotil Cara membedakan pertulangan daun melengkung pada melati air Ini adalah tulang daun Tapi pada tanaman monokotil Tidak memiliki anak tulang daun Maksudnya apa? Jika ini tulang daun Harusnya ada anak tulang daun itu yang Cabangnya mengarah ke sini Anak tulang daun hanya terdapat pada tanaman dikotil Kemudian tanaman berikutnya adalah Teh Teh memiliki tulang daun yang menyirip Seperti ini ya kalau menyirip Nah berarti kalau tulang daun yang menyirip Digolongkan ke dalam tumbuhan dikotil Kita menuju pada pohon papaya Pasti teman-teman sudah mengetahui bahwa Pohon papaya memiliki bentuk tulang daun yang menjari Menjari itu seperti ini ya teman-teman Seperti ada jari-jarinya Berarti kalau tumbuhan papaya bertulang daun menjari Maka digolongkan sebagai tumbuhan dikotil Saya sedang berdiri di dekat bunga Nah bunga merupakan alat perkembang biakan generatif pada tumbuhan Jadi bunga sangat penting sekali perannya dalam proses perkembang biakan tumbuhan Terdiri dari kelopak, mahkota, tangkai yang itu termasuk dalam perhiasan bunga Bunga sedangkar untuk bagian seperti putik dan benang sari Dan benang sari adalah bagian dari alat perkembang biakan yaitu berupa alat kelaminnya Jadi dalam satu bunga apabila terdapat putik dan benang sari Maka bunga tersebut termasuk dalam bunga sempurna Apabila dalam satu bunga hanya terdapat putik atau benang sari saja Maka bunga tersebut termasuk dalam golongan bunga tidak sempurna Mengapa bunga memiliki warna yang beraneka ragam yang menarik? Karena untuk menarik perhatian serangga Sehingga nanti bunga tersebut dapat terjadi proses penyerbukan dengan bantuan hewan Sedangkan untuk penyerbukan dengan bantuan lain Seperti angin, bantuan manusia juga dapat digunakan dalam proses penyerbukan Nah untuk membedakan pada tumbuhan monokotil dan nikotil Yaitu pada tumbuhan monokotil Bagian-bagian bunga misalnya seperti kelopak dan lain-lain Memiliki kelipatan tiga Dan pada tumbuhan dikotil Bagian-bagian bunga memiliki kelipatan empat atau lima Penyerbukan dengan angin Terjadi apabila angin bertiup mengenai kepala sari Yang menjatuhkan serbu-serbu sari tepat di atas kepala putih Nah dengan suasana yang sedang berangin seperti ini Terjadi penyerbukan dengan bantuan angin Berikutnya kita akan lihat bagaimana morfologi mangga Mangga adalah hasil dari berkembang biakan secara generatif Yang melibatkan putih dan benang sari pada bunga Ya kita bisa lihat bahwa Yang ada di piring ini Bagian yang berwarna kuning yang sudah dipotong-potong adalah Daging buah mangga Bagian yang berwarna hijau adalah kulit buah Dan bagian yang dekat dengan kulit buah itu adalah Biji buahnya dari mangga Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur yang sama Dan kemudian Membentuk sekesatuan yang memberikan fungsi tertentu Jaringan dibedakan menjadi dua Yaitu adalah jaringan meristem Dan jaringan dewasa Jaringan meristem Terdiri dari dua Yaitu meristem primer Dan meristem sekunder Terletak pada Kambium vaskuler Yang mempengaruhi Perkembangan tumbuhan Menjadi Menyamping atau melebar Sehingga nanti Batang akan menjadi besar Kemudian pada Pertumbuhan sekunder Diameter batang Mengalami pembesaran Tumbuhan mengalami Pertumbuhan sekunder Atau Mengalami pembesaran batang Terjadi karena adanya Kambium vaskuler Yang terletak diantara Silem dan phloem Maka Kambium vaskuler Apabila tumbuh Ke arah dalam Membentuk silem sekunder Sedangkan ke arah luar Membentuk phloem sekunder Jaringan dewasa Memiliki ciri-ciri Sudah tidak bisa membelah lagi Karena pembelahan Sudah terjadi di jaringan meristem Jaringan dewasa Dibedakan menjadi empat Yaitu ada Jaringan pelindung Jaringan dasar Jaringan penguat Dan jaringan pengangkut Nah Untuk jaringan pelindung Itu terdapat di seluruh permukaan Tubuh tumbuhan Sebagai proteksi Contoh dari jaringan pelindung ini adalah Jaringan epidermis Nah Jaringan epidermis Dapat mengalami modifikasi bentuk Menjadi Bentuk yang lain Seperti mulut daun Sisik Trikomar Atau rambut rambut Serta durian Itu semuanya adalah Merupakan bagian Dari tumbuhan Untuk melindungi diri Dari pengaruh luar Modifikasi Dari epidermis Tidak selalu menghasilkan duri Akan tetapi Duri dapat dihasilkan Dari Bagian-bagian tumbuhan Yang lain Selain epidermis Parenting Dengan jaringan dasar Itu sebenarnya Sama saja Itu adalah Sinonim Jaringan dasar Merupakan jaringan Yang Letaknya Hampir pada seluruh Bagian tumbuhan Jaringan dasar Sering juga Disebut juga Jaringan pengisi Yang memiliki peran penting Pada seluruh proses Metabolisme tumbuhan Pada Parenting di daun Itu terdiri dari jaringan Palisada Dan jaringan spons Jaringan penyokong Merupakan jaringan Yang memiliki peran penting Untuk menunjang Tubuh tumbuhan Nah Jaringan penguat Ada dua Yaitu jaringan kolenkim Dan jaringan sklerenkim Nah Untuk jaringan kolenkim Berfungsi Untuk melindungi Bagian tubuh Tumbuhan Yang masih muda Dan bentuk Bentuk Dari pembelahan sel Dinding sel tersebut Relatif tidak beraturan Kemudian pada jaringan sklerenkim Merupakan jaringan penguat Yang bersifat permanen Atau tetap Biasanya Untuk melindungi Bagian Bagian tumbuh Tumbuhan Yang sudah tua Ciri-ciri dari kolenkim Yaitu Sel-selnya masih hidup Sedangkan Pada sklerenkim Sel-selnya sudah mati Jaringan yang berikutnya adalah Jaringan pengangkut Terdapat dua macam Yaitu adalah jaringan Silem dan phloem Silem berfungsi Untuk mengangkut Air dan zat Hara dari akar Keseluruh tubuh Sedangkan jaringan phloem Adalah jaringan Yang berfungsi Untuk mengangkut Hasil dari Fotosintesis Yang terjadi Di daun Yang kemudian Diedarkan ke seluruh tubuh Akar terdiri Dari beberapa bagian Yang pertama Yang pertama adalah Tudum akar Yang berfungsi Untuk melindungi Sel-sel meristem Tersebut Saat terjadi Pembelahan Sehingga Ketika akar menembus Tanah Tidak terjadi Kerusakan Dan akar dapat Menambatkan Tubuh tumbuhan Dengan kuat pada Tanah Berikutnya adalah Epidermis Sama seperti Penjelasan yang sebelumnya Epidermis Berupakan Jaringan pelindung Yang melindungi akar Modifikasi Dari Epidermis Akar Menghasilkan Struktur Budu akar Berikutnya Adalah Kortex Kortex Tersusun Atas jaringan Parenkin Dinding selnya Tipis Tersusun Sangat renggang Kortex Ini berfungsi Untuk tempat Penyimpanan Cadangan makanan Pada tumbuhan Berikutnya Adalah Jaringan Endodermis Pada akar Endodermis Memiliki Sebuah Peta Paspari Yang berfungsi Untuk Mengatur Jalannya mineral Yang diserap Oleh akar Agar Menuju ke Silinder pusat Nah pada Silinder pusat Tersusun Atas Jaringan Pengangkut Seperti Silen Dan Plohem Dan jaringan Pendukung lainnya Seperti Perisikel Nah untuk Jaringan Sel Untuk Sel-sel Perisikel Berfungsi Untuk Membentuk Cabang Akar Jadi Akar Dapat Bercabang Karena Adanya Sel-sel Perisikel Kemudian Berkas Pengangkut Pada Silinder pusat Terdiri Atas Silem Yang berfungsi Mengangkut Air Dan mineral Dari tanah Menuju Batang Hingga Kedahun Dan Plohem Berfungsi Untuk Mengangkut Makanan Hasil Dari Proses Fotosintesis Dari Daun Yang diedarkan Keseluruh Dan yang berikut Adalah Anatomi Batang Sama Seperti Bagian Tubuh Tumbuhan Yang lain Batang Juga Memiliki Epidermis Yang berfungsi Untuk Melindungi Bagian Tubuh Batang Yang lain Yang berada Di dalamnya Pada Batang Tumbuhan Dikotil Yang sudah Dewasa Epidermis Akan Rusak Dan Akan Digantikan Oleh Periderm Atau Jaringan Gabus Pada Bagian Yang lebih Dalam Lagi Dari Batang Terdapat Kortex Kortex Sama Seperti Pada Bagian Tubuh Tumbuhan Yang lain Seperti Akar Yang berfungsi Sebagai Tempat Menyimpan Cadangan Makanan Contohnya Pada Tepu Kunyit Dan Lain Lain Kemudian Berkas Pengangkut Pada Batang Merupakan Kelanjutan Dari Berkas Pengangkut Pada Akar Jadi Air Zat Mineral Dan Hasil Fotosintesis Akan Melewati Batang Nah Untuk Batang Ada Dua Jenis Yaitu Batang Monokotil Dan Dikotil Nah Terdapat Perbedaan Yang Cukup Signifikan Bahwa Di antara Silem Dan Plue Pada Batang Dikotil Terdapat Kambium Vaskulep Sedangkan Pada Batang Monokotil Tidak Terdapat Kambium Vaskulep Berikutnya adalah Anatomi dari Daun Daun Memiliki Beberapa Organ Yang Cukup Banyak Yang Pertama Kutikula Yang Berfungsi Untuk Mengurangi Penguapan Pada Daun Jaringan Tiang Atau Palisade Sebagai Pengisi Utama Pada Lapisan Dalam Daun Palisade Juga Memiliki Fungsi Yaitu Untuk Tempat Terjadinya Fotosintesis Yang Berkaitan Juga Dengan Proses Transpirasi Atau Pernafasan Pada Tumbuhan Yang Berikutnya Adalah Jaringan Bunga Karang Atau Lebih Dikenal Dengan Spons Fungsinya Juga Sama Sebagai Tempat Untuk Fotosintesis Dan Proses Transpirasi Kemudian Ada Epidermis Baik Atas Maupun Bawah Sebagai Jaringan Pelindung Pada Daun Kemudian Ada Jaringan Pengangkut Silem Dan Phloem Bahwa Silem Berfungsi Mengangkut Air Dan Zadara Dari Akar Ke Seluruh Tubuh Dan Kemudian Pada Phloem Berfungsi Mengangkut Hasil Fotosintesis Yang Diedarkan Ke Seluruh Tubuh Tumbuhan Kemudian Ada Sel Penjaga Yang Berfungsi Sebagai Tempat Mengatur Dan Membuka Tutupnya Stomata Pada Daun Dan Membentuk Stomata Pada Daun Kemudian Stoma Adalah Bagian Dari Tumbuhan Yang Berfungsi Sebagai Tempat Terjadinya Pertukaran CO2 H2O Dan O2 Dan Merespon Perubahan Lingkungan Dan Jalur Masuknya Patogen Dan Jaringan Mesobil Mencak 2 Teknologi Yang Terinspirasi Struktur Jaringan Tumbuhan Yang Pertama Panel Surya Prinsip Kerja Dari Panel Surya Cahaya Matahari Yang Menabrak Permukaan Panel Surya Menyebabkan Elektron Pada Panel Surya Bergerak Melalui Suatu Konduktor Sehingga Berubah Menjadi Arus Listrik Berikutnya Yang kedua Lampu Jalan Lampu Jalan Memiliki Sensor Cahaya Yang Ketika Pada Siang Hari Lampu Akan Mati Karena Cahaya Yang Mengenai Photoresistor Secara Otomatis Akan Mematikan Saklar Dan Begitu Juga Sebaliknya Pada Malam Hari Ketika Tidak Ada Cahaya Matahari Maka Saklar Tetap Menyala Sehingga Lampu Dapat Menyala Kemudian Yang ketiga Adalah Cat Dinding Pada Cat Dinding Terbuat Dari Suatu Bagian Yaitu Waks Yang Dapat Bekerja Dengan Cara Mencegah Menempelnya Debu Kotoran Atau Partikel Lain Pada Dinding Karena Di Dalam Waks Terdapat Lapisan Pelindung Berupa Lilin Yang Seperti Pada Bagian Daun Yaitu Ketikulai Yang Dilapisi Oleh Lilin Berikutnya Adalah Alat Pemurnian Air Aquaporin Pada Alat Pemurnian Air Bekerja Dengan Cara Menyaring Air Atau Memfiltrasi Air Yang Lewat Sehingga Air Hasil Penyaringan Dapat Bersih Dan Aman Karena Partikel Yang Seharusnya Dapat Masuk Pada Air Yaitu Ditangkap Ketika Melalui Aquaporin Nah Teman Teman Itu Tadi Adalah Sepangg Dari Penjelasan Saya Dalam Materi Struktur Jaringan Tumbuhan Morfologi Tumbuhan Anatomi Tumbuhan Jaringan Meristem Dan Jaringan Dewasa Dan Teknologi Yang Terinspirasi Oleh Struktur Jaringan Tumbuhan Seperti Panel Surya Dan Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Terima Terima kasih Atas Perhatian Dan Partisipasinya Dalam Vlog Saya Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Jumpa Pada Vlog Selanjutnya Bye Bye Terima Set Sampai Sampai 출 Dime Sampai lie Sampai